3 dimensi, kecuali kalau panel ya, kecuali kalau kita cuma panel 2 dimensi ya 2 dimensi tapi kalau patung saya pasti akan presentasi 3 dimensi Halo semuanya, hari ini kita sedang berada di studio desain dari Zenith Design yang merupakan artwork spesialis yang banyak menangani proyek baik residential, commercial, office dan sebagainya yang mana memang sesuai namanya khususkan diri di desain dan fabrikasi artwork atau benda seni dan benda seni itu ya bentuknya macam-macam ya mungkin nanti akan kita dengarkan langsung dari tuan rumahnya disini kita sudah bersama Mas Artian dari Zenith Design selamat siang Mas, mungkin pertama bisa diceritakan dulu mengenai Zenith Design mungkin dulu latar belakangnya terus bagaimana Mas kalau tidak salah backgroundnya arsitek ya jadi dari arsitek yang ya notabene mungkin lebih teknik gitu ya bangunan meskipun ada unsur desain tapi kemudian bisa fokus di artwork gitu itu mungkin bisa diceritakan Mas ya oke, selamat siang semua jadi berdasarkan pengalaman sih sebenarnya dari dulu awalnya memang kan arsitek kita semua jadi biasanya kalau kita sedang mendesain sebuah bangunan yang kita pikirkan apa sih biasanya arsitektur interior lighting apa gitu ya nah biasanya terakhir itu cuma habis di aksesoris biasanya aksesoris taro taro gitu cuma kemanis nah kemanis doang nah itu dilihat kok ada yang kurang sebenarnya finishing touch terakhir tuh kayaknya kurang gitu jadi proyek-proyek dulu saya di kantor yang lama tuh wah semua udah dirancang dengan baik gitu arsitek udah bikin bangunan yang baik gitu kan terus interior juga udah mendesain interior yang baik tapi pas tetep ada yang kurang nih akses terakhir kok ada yang kurang apa ya wah akhirnya tuh karena tidak dibudgetin ya kadang-kadang tidak masuk ke budget dari awal gitu jadi bingung tiba-tiba wah ini masih ada yang kosong nih dindingnya masih ada yang kosong wah perlu barang-barang seni nih gitu kan gue katu barang-barang seni nih butuh lukisan butuh patung gitu kan butuh ada sentuhan-sentuhan dekoratif gitu kan akhirnya dulu orang belinya sporadis tuh jadi kadang ownernya udah ajak aja arsiteknya deh kalo gak interiornya ajak aja belanja deh gitu belanja kemana gitu carilah yang sedapet tuh udah buru-buru mau pembukaan kadang-kadang wah mau dipake gedungnya akhirnya beli cuma tidak terencana gitu ya ya dari situ kita baru berpikir wah kalo ini diseriusin keren nih kalo diseriusin nih bisa jadi duit nih bisa jadi bisnis gitu kan bisa jadi bisnis gitu kan bisa jadi bisnis jadi oh ya jadi kita bikin satu paket aja ya kita kerjasama dulu di departemen tuh jadi one stop gitu kan one stop design jadi dari awal konsep arsitek interior berakhir di artwork jadi kita pada saat mendesain artworknya pun kita berdiskusi dulu selain sama owner kita berdiskusi dengan arsitek berdiskusi dengan interior jadi gimana nih titiknya mana aja kita gayanya kayak apa kita sesuaikan sama arsitek dan interior gitu awalnya tuh dari situ wah dulu awal-awal hampir gak ada tuh yang khusus megang di situ dan terlibat di proyeknya dari awal jarang sekali eh mungkin selama jadi banyak nih tapi intinya dari situlah kita mulai yaudah kita bikin company nih boleh juga nih kalo kita bikin company khusus nih jadi kita bermitra dengan arsitek bermitra dengan interior jadi kita bisa kerjasama membuat bangunan yang ya perfect lah bisa dari awal sampai akhir seperti itu jadilah tercipta lah zenith design oke kami dari zenith design personal dari saya sendiri Artian Trihadono saya direktur utama sekaligus prinsipal desainernya kami bersama dengan saya ibu Erna Erna Damayanti nih bagian direktur finance project manager project director pokoknya kita karena orangnya cuma sedikit ya jadi jadi ribet urusan keuangan urusan kontrak dan segala project 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 jalanin project ibu Erna ini terus kami juga dibantu nih tim design tim design ini ada Dandi Dandi tim design ada mas kamtok nih desain membantu desain dan apa dan selain desain juga membantu juga di lapangan koordinator di lapangan juga gitu nah nanti setelah ini kita ngomong alur desainnya nih ya kan biasanya kita gimana sih cara kerja artwork designer apakah sama dengan seniman pada umumnya atau gimana ya itu kita ngomongan berikutnya nah ini mas artian sebagai seorang arsitek kemudian menggeluti bidang artwork tentunya pasti ada ketertarikan tersendiri dari mas tentang artwork ya pendah seni ya di sini di studio mas saya lihat ada sketsa-sketsa berbagai macam sketsa ini sketsa mas semua ya iya banyak kan iya itu mungkin bisa diceritakan mas mengenai ketertarikan mas terhadap seni gitu oke seni ya jadi jadi memang itu hobi sih sebenarnya lebih dari belakang dari hobi ya lebih dari belakang dari hobi ya jadi hobi menggambar ya sebenarnya arsitek pasti senang menggambar sih jadi awalnya saya suka membuat sketsa sebenarnya awalnya suka membuat sketsa saya merekam sebenarnya sketsa itu saya merekam jadi di luar kesibukan saya membuat sketsa-sketsa bisa sketsa merekam apa namanya situasi atau bangunan atau apa nah tapi juga bisa sketsa ide ide-ide konsep jadi kalau saya hobi saya menggambar situasi di lingkungan sekitar tapi kalau untuk pekerjaan saya sketsa itu untuk mencari ide oke itu sebenarnya seperti itu awalnya seperti itu ternyata sketsa itu sangat berguna sangat berguna untuk apa sih proses desain itu sangat berguna sih terutama desain artwork karena dulu waktu di arsitek saya udah mulai masuk digitalisasi gitu ya wah saya merasa mungkin komputer itu lebih menolong sebenarnya dibanding sketsa karena bisa diedit bisa apa tapi waktu saya masuk ke desain artwork ternyata fleksibilitasnya itu lebih enak di sketsa ternyata karena bentuk artwork mungkin yang lebih ini ya lebih bebas gitu bentuknya ya jadinya tidak kalau bangunan kan mungkin ada terkait ya struktur atau lebih bebas gitu ya justru karena lebih bebas kalau saya pakai software itu jadi bingung malah jadi kayak diikat gitu loh tapi kalau buat arsitek justru oke itu tapi kalau buat artwork saya lebih suka pakai sketsa sih sebenarnya nah ini saya lihat kan wah ini ada seperti apa ya maket gitu tapi maket bukan maket bangunan tapi maket artwork ya terus saya lihat ada juga sketsa-sketsa konsep ini mungkin bisa diceritakan Mas Artian ini proses dalam merancang sebuah artwork itu seperti apa oke oke jadi memang saya gak ngerti mungkin ada mungkin sedikit perbedaan ya dengan dengan seniman ada umumnya apa enggak ya soalnya saya cara berpikir saya cara berpikir desainer jadi arsitek gitu ya jadi tetap saya awalnya bermula dari sketsa seperti yang saya bilang tadi jadi saya misalnya saya debrief sama sama apa namanya desainernya arsiteknya saya debrief sama ownernya debrief suruh bikin sebuah sebuah patung misalnya oke setelah debrief itu saya brainstorming segala saya saya dengan sketsa contohnya ini saya bikin sebuah sketsa di proyek saya yang terbaru saya bikin sebuah sketsa disini saya udah mikir nih oh besaran nih kira-kira berapa konsepnya seperti apa awalnya seperti itu bikin sketsa setelah sketsa jadi untuk presentasi untuk presentasi sebuah benda ini apalagi ini sebuah patung ya sculpture ya itu nggak saya hampir tidak mungkin untuk mengasih gambar hanya dua dimensi namanya patung presentasi saya biasanya udah tiga dimensi kecuali kalau panel ya kecuali kalau kita cuma panel dua dimensi ya dua dimensi tapi kalau patung saya pasti akan presentasi tiga dimensi saya mencari bentuk dulu setelah sketsa saya coba membuat bentuk membuat bentuk awal-awal saya langsung membuat bentuk ada contohnya nih wah ini bikin sebuah naga nih ketemu sebuah apa namanya kadal gitu kan ini kalau yang apa nih namanya budaya batak ngerti nih nanti waktunya akan tiba nih kita akan ceritakan lebih detail lagi ini kita bikin apa namanya bentuk dasar awal dulu bisa ada kemungkinan berubah karena kita akan akan coba diskusikan dulu dengan dengan pihak owner dan desainer setelah itu oh kita presentasikan oh ternyata ada ada sedikit tambahan nih ada masukan-masukan nih dari pihak owner ada masukan-masukan dari pihak desainer ini harusnya begini 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 terus kita juga banyak juga dikasih masukan kita belajar juga dari literatur mencari apa sih namanya mencari tambahan-tambahan masukan lagi literatur dari buku-buku gitu kan jadi tidak asal buat oh tidak ada ada dasar riset jadi datang juga ke lokasi datang juga kita pelajari juga peninggalan-peninggalannya seperti apa yang bisa mendukung desain kita setelah itu kita bikin lagi bentuk yang lebih baik yang lebih kena setelah kita riset ada yang kita bikin dulu coba wah ternyata bentuknya kurang gagah nih misalnya gitu kan kita bikin lagi coba kita bikin pakai clay gitu kan setelah jadi nah prosesnya berlanjut lagi nih wah lama sih emang proses berlanjut lagi dengan diskusi segala akhirnya kita bikin market yang lebih mendekati dengan aslinya kita bisa biasanya tuh market udah skalatis tuh sama kayak arsitek udah bikin market nih udah skalatis kita bikin 1 banding 20 gitu kan dan kita presentasikan lagi kembali ke owner wah kalau oke barulah kita akan wujudkan di workshop nanti dalam bentuk sebenarnya yang selesai pasang